Minasan konnichiwa Selamat datang kembali di segmen belajar bahasa jepang lewat berita Kali ini saya Siti Hanifah Salbia Mahasiswa Dewi Sensei akan menyampaikan berita kedua Dari NHK News Web Easy Tanggal 21 Februari 2022 Yang berjudul Pengki Orenpikuga Owaru Niho no Medarua Ichibang Oi Chu Hachiko Atau bahasa Indonesia yaitu Olimpiade Beijing setelah selesai Dan Jepang memperoleh medali terbanyak yaitu 18 buah Ya mari kita mulai Chu Kokude Hatsuka Pengki Orenpikuga Owaru Masita Pada tanggal 20 di China Olimpiade Beijing telah berakhir Konohi Joshino Karin Kuno Shiai Ga Ate Nippongwa Kim Medarua Torimashita Pada hari itu Ada pertandingan Karling Pue Otrei dan Jepang Meraih Medali Perak Nipponga Tota Medarua Nippongga Tota Medarua King Ga Sanko Ginga Roko Doga Kyugode Zenbode Juhachiko Deshita Medali yang diraih oleh Jepang ada 3 emas 6 perak dan 9 perunggu Sehingga total medali ada 18 buah Sehingga saat ini Sejauh ini Ini merupakan medali Paling Banyak Di olimpiade musim dingin Nipponotsi Muno Harada Masahiko Sokantokuwa Shin gata Koronavirusu no Mondeide Tehen deshita ga Senesu Tachiga Iro-iro Kangaete Renshushi T Ganbatanode I Kekaga Demashita To Hanashimashita Masahiko Harada Manager Umum Tim Jepang Mengatakan Karena Masalah Virus Corona Baru Menjadi sulit Tetapi Para pemain Memikirkan Berbagai hal Dan berlatih keras Sehingga Mendapatkan Hasil Yang baik Figuwa Skatodewa Rusya no Senesu no Tuping Guno Mondega Arimashita Dalam Lomba Figur Skating Rusia Kedapatan Masalah Atlet Rusia Kedapatan Masalah Ini Pengwa Montaide Do Medaruo Turimashitaga Medaruo Murau Shikiwa Arimasen Deshita Jepang Memenangkan Medali Perunggu Sebagai Grup Tetapi Tidak ada Upacara Untuk Penerimaan Medali Ini Nippon Yachimuno Itohide Itohidehito Dan Chou Zanen desu Kure kara Do narukkawarika Do narukkawarika Do narukkawarika Ulang Nipponotsimu no Itohidehito Dan Chowa Zanen desu Kure kara Do narukkawakarimasen ga Seneshi ni medaru wo Ageru kikai wo Sukuritai desu To hanashitaimashita Hidehito itu Pemimpin tim Jepang berkata Sangat disayangkan Sangat disayangkan Dia pun tidak tahu Apa yang akan terjadi Kedepannya Tetapi Ingin menciptakan Peluang untuk memberikan Medali kepada Para pemimpin Demikian Bahasa berita kali ini Saya Akan lanjutkan Berita ketiga Yang tak kalah menariknya Yaitu tentang Universitas dan Sebagainya Ingin orang asing Supaya lebih cepat Dapat masuk ke Jepang Jadi Sampai bertemu lagi Di video berikutnya ya Sayonara